Sampai pada terakhir ya, closing statement dari masing-masing narasumber, saya berikan kesempatan pertama pada Bung Arief Roshid, silahkan Bung Arief. Ya sesuai judul ya, Jakarta belum tamat, saya mungkin lebih spesifik bicara itu ya, kita sabar 16 Desember nanti penetapannya. Maksimal ya? Maksimal ya. Kabarnya tanggal 7, tanggal 8 sudah siap diumumkan. Ya dan teman-teman ini kan banyak yang hadir ini mahasiswa ya, bersyukurlah kalian ya, ketika mahasiswa nanti mungkin ikut, apa namanya, belajar ya, jadi memilih nanti di kampus, kemudian nanti terlibat segala macam. Karena ini pula lah yang abang-abangmu, kakak-kakamu lakoni sekarang ini ya, kita memilih pilihan, sampai di titik tertentu kita juga harus, apa namanya, meyakini ya, yang terbaik adalah yang diputuskan lah ya, oleh KPU antara satu putaran atau insya Allah dua putaran. Untuk Jakarta ya? Untuk Jakarta. Dan tentu saja tadi ya, refleksi buat kita semua bahwa bangsa ini begitu besar ya, dan kita punya tanggung jawab buat terus menjadi bagian dari proses perbaikan ya, dari hal-hal yang masih kurang. Terima kasih. Baik. Bung Deddy, silahkan. Iya, kalau saya melihat bahwa demokrasi kita, politik kita, penegakan hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena kalah. Bukan karena, karena kalau PD Perjohonan dibilang kalah, enggak juga Pak. Ya, dulu kita hanya menang dari tahun 2015, 17, 18 itu hanya menang, 2026 provinsi, sekarang 14 provinsi. 48 persen lebih, apa namanya, kabupaten, kota kita menangkan. Di Pilkada ya? Pilkada. 57 persen kabupaten di, hampir 57 persen di Jawa. Sekitar 34 persen kota. Jadi kalau ada yang bilang banteng tumbang, ya mohon maaf, sabar, masih lama, apa namanya, butuh kesabaran lebih lama lagi. Nah, yang penting bagi saya, bagi kami, adalah bagaimana menyelamatkan masa depan. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi sejak pilek dan pilpres yang kemarin. Saya mungkin menyebutnya sebagai, apa namanya, taktik politik versi Mulyonoisme. Di mana pengerahan seluruh kekuatan negara, termasuk anggarannya, termasuk intimidasinya terjadi. Dan itu direplikasi, repabrikasi pada Pilkada kemarin. Setidaknya di 4-5 provinsi yang sangat telanjang. Sumatera Utara, kecil-kecil kita dengar Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Itu sangat banyak sekali, telanjang sekali. Dan datanya kita sudah siapkan untuk nanti berhadapan di MK. Karena kalau di bawas lu, kita hampir nggak punya harapan. Di beberapa tempat ada harapan bawas lu bekerja, tetapi kebanyakan tempat tidak. Nah, ini problem masa depan. Apakah negara ini betul-betul akan berakhir tragis menjadi negara kekuasaan. Bukan negara berlandaskan hukum. Siapa yang memegang tongkat kekuasaan dengan semena-mena bisa melakukan apapun yang dia mau. Ini berbahaya buat kita. Dan nanti yang akan merasakan kita juga. Saya kemarin mengusulkan misalnya, bagaimana kita memperbaiki institusi kepolisian. Makanya saya pakai baju coklat nih. Bukan anggota parcok saya. Walaupun lahir sebagai anak seorang polisi dan ibu polisi. Oh, ayah Anda dan ibu Anda polisi ya? Jadi, ini problem. Kenapa? Kita berharap yang namanya birokrasi itu, yang namanya polisi itu adalah apa? Pelindung pelayan masyarakat sipil. Seharusnya ini dua barang ini, birokrasi dan aparat penegak hukum ini, ini pelindung masyarakat sipil, benteng masyarakat sipil, menghadapi apa? Kesuunang-unangan kekuasaan. Terutama dalam pemilu. Dan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada perbaikan, kita akan ditakdirkan kembali pada rezim Orde Baru Jilid II. Jadi, banyak yang bilang, wah mengkhianati reformasi kalau polisi ditaruh di bawah kemendagri. Lah kalau ada yang salah emang gak perlu dievaluasi? Kan ini yang aneh. Sekarang yang mengkhianati reformasi siapa? Kalau saya tanya, siapa yang mengkhianati reformasi saat ini? Itulah yang perlu kita evaluasi. Itu problem besar. Jadi, mari kita lihat, mari kita amati, mari kita kaji. Mari kita gunakan nurani dan akal sehat. Supaya negara ini benar. Karena kalau politiknya, pemilunya enggak benar, enggak ada orang mau investasi di sini. Enggak ada orang mau ngasih utang. Peringkat kredit rating kita pasti akan turun. Yang rugi kita semua. Jangan dikira ini, enggak ada dampaknya ini. Urusan ini. Pengusaha mana yang mau datang kemari menanamkan uangnya, menciptakan lapangan kerja? Kalau politiknya hutan-hutan, lihat sekarang bakar-bakaran di Maluku Utara, bakar-bakaran di Morowali, lihat kerusuhan-kerusuhan di Bandung. Orang berkontestasi itu mengambilkan uang banyak. Tadi Bang Tripatul bilang, untuk provinsi seperti DKI ini, 200 miliar pasti keluar uang. Kabupaten-kota itu paling kecil itu 30-50 miliar. Bisa sampai 80 miliar. Kalau sekarang mereka dicurangi, lama-lama apa enggak ngamuk? Apa enggak jadi konflik? Kan bahaya buat negara ini. Jadi saya minta tolong. Karena polisi sama ASN itu sumpah setianya. Kepada sang pencipta, kepada undang-undang, dan kepada rakyat. Bukan pada penguasa. Ini harus dibalikin nih pikirannya biar normal. Jangan terlalu serius. Kalau soal Jakarta, kami percaya sudah satu putaran. Tapi kalau mau ada yang putaran kedua, silakan muter-muter sendiri. Kami enggak ikutan. Oke, baik. Silakan, Bungti Patul. Baik ya. Pantun dulu supaya enggak tegang. Pantun dulu. Ya ini pandangan terakhir ya. Jadi saya pikir sudah banyak juga diungkapkan tadi. Memang sistem pilkada ini sudah tidak make sense. Antara biaya yang dikeluarkan, dan juga katakanlah penghasilan seorang kepala daerah itu, jomplang sekali jauh. Jadi harusnya gimana sistem pilkada kita? Nah, ini kita harus memang berubah. Nah, dasar berubahnya itu adalah kajian-kajian dari para akademisi. Yang ada di benak, Bungti Patul apa, misalnya? Kembali ke DPRD? Ya, kalau saya, misalnya, untuk kasus pilkada ya, kabupaten kota itu, kembalikan saja ke DPRD. Sebab dengan langsung begini, di masyarakat terjadi suatu, apa ya, disparitas yang luar biasa. Bahkan pembelahan, pembelahan, kasus 2017, itu kan kita sama-sama mengalami Jakarta ya, DKI waktu itu. Wah, itu kan ada istilah cebong dan kampret dan seterusnya. Jadi, maksud saya, ada terjadi pembelahan. Jadi, kalau saya misalnya seperti masalah pengawas pemilu, kayaknya diserahkan kepada satu badan. Kita ragu badan ini pekerja dengan baik, dengan jujur, sesuai aturan atau tidak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ferry, ini kok laporan nggak ditanggapi dan seterusnya. Saya juga di DAPIL, saya mengalami perubahan-perubahan angka. Bahkan, sudah disepakati angka, pas dipilih berbeda. Berbeda, itu seribu, Pak. Nah, dengar-dengar seribu itu harganya sekian, gitu. Nah, jadi, saya mungkin lebih baik untuk panitia pengawas pemilu, atau bawah seluruh ini. Jadi, dari partai-partai lagi. Kalau sama partai itu, kita juga nggak enak, Pak. Misalnya, ada yang berbuat curang, dilihatin oleh partai yang lain. Kita ada kesepakatan yang dulu itu, nyaris tidak ada masalah dengan panitia pengawas pemilu yang terdiri unsurnya dari partai-partai. Di antaranya itu, artinya adalah, apakah ini harus mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan adanya amendement? Karena banyak yang harus diubah di sana. Saya nyimpang sedikit, seperti DPD ini. DPD ini, dia boleh mengusulkan Undang-Undang. Boleh ikut membahas sedikit. Nah, tapi dia tidak boleh memutuskan. Maksud saya, 100 tahun ke depan lagi, apa nggak nasib DPD RI? Ini seperti ini, gitu loh. Nggak ada perubahan. Termasuk saya harus juga tanyakan, kalau tadi Bupati, Wali Kota dipilih oleh DPRD, termasuk mungkin Provinsi, khusus satu Jakarta. Betul, gue selalu begitu kan. Presiden juga, DPR yang memilih? Ya. Kalau amendement. Ini kan yang bicara soal amendement. Kalau presiden, saya masih setuju untuk langsung, ya. Baik, biar jelas, nih. Nah, tapi kalau di bawah ini kan, pertarungannya udah nggak masuk akal, biaya yang keluar, lebih besar. Jadi artinya, apakah harus mengubah regulasi, apakah harus mengubah amendement kembali konstitusi, saya setuju untuk itu, untuk perbaikan. Terus, based on kajian daripada akademisi, dan akademisi ini kan, dia berpikir purus, sentik, ya. Dia pengen sampaikan, Mung Ferry, Amsari, Bung Tiff, percaya. Saya setuju, saya setuju. 100% percaya itu. Bukan 100% percaya, saya setuju dengan metodenya itu. Oke, baik. Hasilnya belum detail, kalau metodenya oke, hasilnya berarti benar, dong? Hah? Kalau metodenya benar, hasilnya benar, dong? Enggak, hasil detailnya tadi kan belum diungkap. Jadi kalau ditutup, apa, kejadah, beli haba, ya. Oke. Udah, ya. Bu Ferry, silahkan. Mau dibalas pantun dulu nggak? Nggak punya kesanggupan, belum datuk, saya. Di bulan September, kami sudah menyampaikan bahwa pilkada kita akan jauh lebih repot dibandingkan pilpres. Sebab akan ada mata yang fokus kemana-mana, sementara mungkin kecurangan terjadi di tempat lain. Karena pilkada kita itu jumlahnya 545 dan itu serentak. Misalnya kita dapat laporan dari pendukung Pak Andrasoni bahwa Bu Airin curang, katakanlah begitu ya, walaupun datanya tidak jelas. Kita datangi karena ada informasi awal, ternyata kosong gitu ya. Lalu ternyata ada juga laporan dari tempat lain bahwa curang, ternyata juga tidak pasti datanya. Jadi ini problematika yang menguntungkan orang yang punya kekuatan. Kita sudah jelaskan motifnya itu, jelas sekali secara ilmiah, tidak mungkin tidak sengaja. Polanya, ada polanya. Misalnya tadi kita cerita KSN, lalu ada aparat tertentu, bagaimana jumlahnya dijumlahkan sangat banyak datang ke TPST. Titik rawan. Titik rawannya dibuat sendiri dan segala macam. Nah, bagi saya sebenarnya tanggung jawab kami menjelaskan ke publik sudah kami lakukan. Tugas aparatlah memastikan kecurangan itu dibuktikan di pengadilan. Saya monggo dibilang tidak ilmiah ya, silahkan tidak apa-apa. Siapapun partainya, siapapun calonnya, kalau ada data kecurangan pihak lain kami terima. Dari Bang Deddy, dari teman-teman di Jakarta, pendukung Pak RK, tidak apa-apa. Kami akan terima. Kita analisa bersama dan kita temukan pembuktiannya. Yang paling menakutkan bagi saya adalah Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution sekaligus demokrasi katanya begitu ya. Bagaimana Mahkamah punya kesempatan setelah Pilpres menurut saya sangat gagal membuktikan. Jadi kecurangan tidak dibuktikan di Mahkamah Konstitusi ketika itu. Tapi yang dicari adalah bagaimana publik kemudian membuktikan sesuatu yang tidak publik mampu. Saya kasih contoh. Menurut orang Indonesia, kehadiran empat menteri itu menentukan apa dalam ruang pengadilan kita. Kalau sedari awal kehadiran mereka sudah salah. Mereka dinyatakan sebagai pemberi keterangan lain. Apa itu di pengadilan di muka bumi ini, pemberi keterangan lain? Mereka itu adalah pelaku terlibat dalam bansos gentong babi. Empat menteri, bahkan ada satu yang tidak dipanggil. Padahal sudah jelas-jelas curang. Pak Zulas misalnya. Menggunakan fasilitas negara tidak dipanggil mahkamah. Lalu dikatakan... Ini waktu Pilpres ya? Ya, saya mau menjelaskan ke sana di MK-nya. Untuk pembuktian Pilkada. Kalau metodenya begini, sulit kita akan menemukan keadilan. Karena mereka itu bukanlah pemberi keterangan. Mereka saksi. Setidak-tidaknya kalau tidak disebut tersangka. Pelaku. Tapi tidak dilakukan oleh pengadilan kita. Bagaimana di Pilkada besok, ada 545. MK biasanya lari cepat. Tiba-tiba langsung putuskan. Yang kemudian sensitif bagi publik baru dilamain dikit. Potensinya Jakarta, Jawa Tengah, Banten akan lama. Bahkan kalau pakai Banten, jangan-jangan. Nanti akan ada upaya penghitungan 1% tadi ambang batas. Tiba-tiba tidak bisa mengajukan dan segala macam. Nah ini betul-betul kita harus pantau. Publik semua. Ini Pilkada kita, milik kita. Tidak pernah milik siapapun selain pemilih Indonesia. Jadi harapannya kita sama-sama memantau. Ini bukan soal menyombongkan diri teman-teman di Dirty Ford. Sampai detik ini, Pak Iman, saya ulang lagi. Tidak ada yang membantah keilmihannya. Bilang, wah ini berpihak. Tapi dia tidak pernah membantah satupun. Dalil soal kecurangan itu. Yang saya takutkan, ini saya takut. Apa yang hendak kami dalilkan soal kecurangan di Pilkada juga tidak ingin dibantah oleh pihak yang curang. Dia hanya sekedar tuding-tuding saja. Ini pihak tertentu, ini partisan. Datanya dia tidak pernah bantah. Karena dia takut bahwa dia tidak punya kemampuan untuk membantah data itu yang mereka mampu hanyalah melakukan kecurangan. Sekian, terima kasih. Tadi sedikit menyinggung soal Pilpres, mungkin ada yang mau disampaikan terkait itu juga. Silakan, Bu Hendersam. Ya, singkat saja bahwa dalam setiap kontestasi, Pilpres, Pilkada, tentunya ada menang dan ada kalah. Spiritnya, ya itu adalah jiwa kesatria untuk menerima kekalahan dan juga untuk menerima kemenangan. Kalau kita melihat statistik, dari enam daerah, ya, sementara skornya kan lima banding satu. Kita nggak jumawa tentang hal tersebut. Biasa saja. Ya, DKI sementara unggul tipis, tidak perlu harus eporia juga. Untuk lima daerah lain yang dianggap spotlight, tidak pernah kita juga untuk menyembuhkan diri dan bereporia tentang hal tersebut. Karena tetap kepastiannya nanti ada di hasil daripada KPIW itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jiwa kesatria tersebut kan harus juga diimplementasikan juga. Ya, bahwa jangan juga kita ketika kita menang, menyala bang. Tapi kita ketika kalah, menyalahkan bang. Ada ahkannya. Menyala ketika menang, menyalahkan ketika kalah. Nggak baik. Kita sudah menderita, kita sudah sama-sama sakit dengan proses demokrasi yang terjadi selama ini. Ya, saling hujat, hoax, serangan fajar, dalam bentuk uang, dalam bentuk film, apapun itu juga. Jadi harus ada perbaikan demokrasi dari sisi regulasi dan juga dari sisi spirit. Berikutnya, mungkin ini agak sedikit sensitif, tapi saya harus katakan, beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa keteribatan parcok partai coklat. Saya terkesan ya, karena saya termasuk orang yang masuk ke dalam silkar korban daripada itu, kalupun dianggap seperti itu. Ya, tapi saya tidak menyalahkan institusi Polri apabila itu memang ditunjuk oleh PDIP. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Tamil Selvan terkait parcok tadi. Kalau PDIP bicara parcok, entah benar atau tidak, itu pola 10 tahun silam berdendang di dalamnya. Jangan merasa seolah korban padahal mereka adalah guru dari penggunaan parcok ini. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Itu agak aneh itu. 10 tahun lalu yang pegang kendali negara ini SBY, Pak. Ya, nanti PDIP perjuangan. Sudah penutup. Jadi bukan Anda itu ngomong sesuatu yang salah saya luruskan. Anda katakan 2014 10 tahun yang lalu. 2014 presidennya siapa, Pak? Saya mengutip saya mengutip saja. Bukan. Saya cuma mengutip. Benar, bos. jangan cuma pintar nyalahin orang. Yang pintar nyalahin orang itu saya apa, Anda? Anda bilang dari 2010 tahun yang lalu. Yang pintar nyalahin orang itu saya atau Anda? Kamu dong. Kamu yang pintar nyalahin orang. Kamu, kamu kalau benar kamu bilang menyala. Kalau kamu kalah kamu bilang menyalahkan. Oke, sebutkan contoh. Pintar gak? Pintar. Loh. Kalau kalah, curang. Kalau menang, kapan itu? Jangan Anda membolak-balik masalah. Jangan membolak-balik. Bos, 2014 yang berkuasa siapa? Pak SBE kan? Betul gak? Jawab dulu. 2014 siapa? Saya hanya mengutip Pak Dikatuk Tamis Elevan. 2014 siapa yang berkuasa? Semua orang yang beroperasi di sini semua sudah tahu. Yang beroperasi adalah PDIP. Saya bertanggung jawab terhadap orang saya. 2014 siapa presidennya? Udah. Saya tanya 2014 preode 2019 sampai 2024. 2014 presidennya siapa? Udah. Kalo diomongin. Pak SBE. Silahkan Muroki terakhir. Gimana dong? Silahkan Muroki. Menyala dan menyalahkan. Akhirnya kita mesti definisikan lagi. Apa artinya menang? Apa artinya kalah? Kalau misalnya PKS menang di Jakarta menang berapa persen? Itu dibagi ke Kim Plus kok. Kalo PDIP menang di Jakarta dia menang 100 persen. Kan itu juga cara kita berpikir kan? Jadi euforia itu kalo misalnya sebetulnya Rituan RK menang itu. Ya itu menangnya itu digembirakan bukan 100 persen. Karena setiap partai pendokong akan ambil bagian-bagiannya. Kalo PDIP menang dia bergembira 100 persen. Itu yang saya mau terangkan bahwa menang secara ideologis bukan secara pragmatis. Kalo PKS menang itu menang secara pragmatis. Ada urusan apa Rituan Kamil dengan ideologi PKS misalnya. Kalo PDIP menang pasti menang secara ideologis. Nah itu yang saya inginkan. Persaingan politik itu dasarnya ada argumentasi ideologis. Itu yang mesti kita lakukan sebetulnya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu kita balikkan pada sistem pemilu kita. Kita mau berkelahi dalam soal itu tapi kita sebetulnya dikendalikan oleh semacam penghambaan pada Uya ini Rituan Kamil menang. Iya gue tau dia menang akhirnya tapi gue tau dia pergi menjadi hambanya Mulyono pergi ke Solo. Secara mental itu udah kalah sebetulnya dari awal. Kan psikologinya begitu. Akhirnya. Jadi saya kira itu yang mesti kita bayangkan bahwa kita ingin pemilu itu datang dari apa yang disebut oleh Alexis Tocqueville misalnya habits of the heart itu. Pilihan hati yang dasarnya ideologis. Bukan karena disuruh bukan karena dipaksa bukan karena ditundukkan kan itu soalnya itu. Di Yunani dulu pemilihan itu gak ada gak pakai suara itu diundi aja. Karena setiap orang di demokrasi Aulatena punya kapasitas keadilan yang sama. Kalau Anda terpilih terundi di situ Anda pasti akan wakili saya. karena nilai etik Anda sama dengan saya. Itu yang kita inginkan tuh. Kalau sekarang gak begitu gabungan antar partai itu artinya resultantnya nol secara etik gitu. Jadi itu kesimpulan saya. Beliau adalah Tifatul Sembiring. Kendati dia betul kita tidak harus seiring. Terima kasih. Dan memisah dua pekan dari hari ini kita akan mengetahui hasil pilkada. Ini bukan sekedar menentukan pemimpin. Tapi cara berdemokrasi menjadi penting. Kita bukan bicara kekuasaan lima atau sepuluh tahun ke depan. Tapi kita bicara soal catatan sejarah untuk generasi di masa yang akan datang. Saya Aiman Ucahsono sampai jumpa di Rakyat Persuara berikutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih.